Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel guys So kembali lagi di channel aku Kali ini aku gak buat tes kalian make up Dan aku gak makan-makan dulu Tapi aku bakalan buat video What's in my bag Dan aku bakalan share ke kalian Di dalam tes aku isinya apa aja sih Kalo aku berpergian kemana gitu Atau aku hangout sama temen-temen aku So sebelum kalian lanjutin nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Terus di turn on juga notificationnya Biar kalian gak ketinggalan Di setiap aku ada upload video baru Oh ya by the way Happy New Year selamat tahun baru Buat kalian yang lagi nonton video ini Karena bertepatan aku upload video ini Di tanggal 1 Januari Semoga di tahun 2020 ini Memberikan kebaikan yang berlebih sama kita Dan Kejadian di tahun-tahun sebelumnya Di tahun 2019 bisa menjadi pelajaran terbaik Untuk di tahun 2020 So jadi kita langsung aja ke videonya Sebelumnya aku bakalan nunjukin Beberapa koleksi tas aku Yang gak banyak dan gak ada tas yang bermerek Cuman biasa-biasa doang Jadi ini dia koleksi tas-tas aku Jadi sebenernya aku tuh gak punya banyak tas Dan juga aku gak punya tas-tas branded Jadi aku cuman punya ini doang Tas-tas yang merk-merk biasa doang Merk-merk pasar doang Nih aku cuman punya ini coklat Nevi Hitam-hitam yang paling banyak sih Juga ada ransel dan ada tas kuliah aku nih Tas kayak selempang gitu Terus ini ada Nevi Ini ada tas gini doang sih Biasa aja Terus ini ada pink Merah Putih Dan abu Terus ada kuning Ijo juga ada Ini cuman beberapa aja sih koleksi aku Dan aku juga punya beberapa yang beri rajut-rajut gini Bukan rajut sih kayak Pali apa gitu yang dianyam gitu Jadi aku suka kayak gini karena lebih awet gitu So ini aja aku punya tasnya Gak banyak Nah guys jadi itu tadi beberapa koleksi tas aku Dan sekarang aku bakalan Ngaset tau ke kalian Di antara yang lainnya Ada salah satu tas favorit aku Yaitu yang ini Ini dia kayak tas Anyaman gitu Jadi dia gak kulit Tapi Anyaman gitu deh Jadi itu loh Kayak Kuat Terus gak bakalan ngelupas Kadang kan ada tas yang kayak Dari kulit gitu bisa ngelupas gitu kan Kalau kelamaan-lamaan ini kan Gak ada cuman paling kayak Berdebu doang Dan udah dicuci udah hilang deh Ini guys Nah jadi Sebenernya tuh Ini salah satu tas favorit aku Karena warna hitam Karena itu kayak natural banget gitu loh Bodi gue kemana aja Juga Dan masuk Dipakein baju apa aja Selain tas-tas aku yang warna-warni tadi Jadi ini aku paling suka Pake tas yang ini Ini udah lama banget Aku punya muda sekitar Dua atau tiga tahunan Lupa Pokoknya sekitar misi gitu Nah jadi aku Sebenernya di setiap tas Selain-lain juga isinya sama aja sih Yang aku bawa tuh Itu doang Jadi kita langsung aja mulai Kita bongkar Ada apa sebenernya Di dalam tas ini Jadi guys Aku bakalan buka Tasnya ini Dan kita lihat Kenapa aku favorit juga Tas ini Soalnya dia tuh kayak Ada banyak slot-slotnya gitu loh Jadi bisa kayak Mindahin ini Ini gitu Jadi enak Kalau telah ada slot-slotnya gini Kalau misalnya kayak Tas yang satu ruang doang Itu kan kayak Campur gitu Semuanya disitu Kayak makeup disitu Dompat disitu Handphone disitu Jadi kan kurang gimana gitu Jadi ini Yang pertama Isinya ada Handphone Isinya ada handphone Terus Pada umumnya juga sih Pasti kan kemana-mana Bawa handphone kan Terus ada Dompet juga Ini dompet aku juga Biasa aja Gak ada apa-apanya tuh Cuman kayak gini doang Habis itu ada Tisu Aku bawa tisu kemana-mana Always bawa tisu kemana-mana Karena aku kan Ribet banget kayak Di tempat makan Atau di toilet Yang gak ada tisunya gitu Jadi aku bawa sendiri guys Terus Apalagi nih Ada Parfum Ini udah Abis Ada parfum Aku udah Tinggal sedikit doang nih Tinggal Detik-detik terakhir Ada parfum Terus Ada apa lagi Ini Banyak banget kayak Bekas karcis-karcis Gitu loh Aku gak buang Magar banget Buang kayak gini-gini Terus Aku bawa Ini mascara Mascara alis Dari IL Beneran bukan mascara alis sih Tapi dia tuh kayak Mascaranya udah tinggal Tinggal dikit doang Jadi ini aku pakein Buat di alis aku Ini aku bawa kemana-apun juga Jadi kayak misalkan Gak sempet make up gitu Jadi aku bisa make up Di jalan Atau Di tempat yang Udah aku datangin gitu Ini aku pake mascara ini Terus Aku juga Ada mascara ini Focalure Ini juga Kalo gak habis Gak sempet dandan gitu Aku pake ini Terus Ada ini Focalure face juga Ini bedak Tapi aku gak Jarang banget Pake bedaknya Karena aku kan udah pake Krim muka gitu Jadi aku paling mageran Pake bedak guys Paling gak Pake bedak bayi doang Dan ini Aku ada Focalure face ini Karena cuma buat ngaca gitu loh Kayak ada kacanya gitu kan Jadi aku kayak buat ngaca doang Karena aku gak punya kaca yang Buat kaca doang gitu loh Yang kaca Ada kan yang kayak biasanya Itu Kaca-kaca yang dijual-jual gitu Aku gak ada Pernah punya Tapi itu pecah Jadi aku pake Gila aja Beber lagi praktis Juga pake Terus Ada lipstick Ini lipstick gel Aku bawa kemana-mana Karena ini yang setiap hari Aku pake guys Lipstick gel Dan ada Lipstick Ini juga Superstay dari Yehuda Beauty Yang warna merah Jadi buat ombre gitu Terus Apa lagi ya Udah habis Isinya Oh ada lagi guys Ternyata masih Ini ada Tempat softland Tempat softland sama Aku bawa dua softland Biasanya sih kayak gitu Terus Kadang juga aku bawa air softland Tapi di tas ini Lagi gak ada air softlandnya Udah habis deh Tuh udah kosong Udah kosong Well jadi itu tadi Isi-isinya Dari Test aku Aku gak ribet banget sih Aku juga males Bawa yang Ribet-ribet Kalo gak sih HP Kadang bawa charger juga Kalo kemana-mana Kalo kayak perjalanan jauh dan lama Itu aku bawa charger Biasanya Dan headset Biasanya kayak gitu guys Biasalah kayak kalian Kali-kali pada bumi juga Dan Lebih kebanyakan sih Aku bawa ini nih Kayak Makeup-makeup Gini doang Karena takut kayak Aku tuh kan orangnya Nelet banget ya Kayak Mageran gitu Jadi tuh kadang aku tuh Mager banget Terus telat Jadi aku gak sempat Makeup Jadi aku makeupnya Kadang di tempat itu Itulah Buah HP Dompet Tisu Terus Ini parfum Biasa aja Terus ini Sisa kartis-kartis Parkir Ini guys Belum dibuang So aku Juga mau sedikit Kestel kalian Aku tuh paling Suka Yang simple-simple aja Jadi aku tuh gak suka ribet Gitu lah Kalo misalkan Memang Aku suka banget Nyamain kayak Warna tas Sama warna baju Gitu Kayak misalkan pink Aku pake tas pink juga Terus kayak Bajunya abu Aku pake abu juga Kayak gitu Tapi kalo misalkan kayak Lagi Ih udah telat nih Udah gak mau Lambet banget gitu Udah gak mau ribet-ribet lagi Udah pake aja Yang Si ini nih Pasti yang udah selalu Stay di dalamnya Segala Perlengkapan Perlengkapan itu Gitu Jadi aku gak punya tas-tas Yang bermerek Seperti Hermes Elfie Gucci Dan Temen-temen yang lain Aku kebanyakan tuh punya tas yang kayak gini Dan tas-tas yang kayak Biasa-biasa doang gitu Kayak itu Di dalam lemari Ada tiga tingkat itu Itu yang tas-tas biasa doang Kayak yang di pasaran aja sih Banyak gitu guys So thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton video ini Kalo kalian suka Jangan lupa klik tombol like Di bawah video ini Dan jangan lupa bergabung Untuk klik tombol subscribe guys Bergabung bersama aku Biar kalian menjadi saksi nih Seribu subscriber Oh my god Udah 600 lebih Thank you banget buat kalian Yang sudah selalu support aku Dan buat setahun belahangan ini Banyak banget pelajaran Buat konten-konten juga Aku masih kurang fokus guys Jadi Semoga di tahun baru nanti Aku bisa jadi lebih fokus ke Youtube Dan bisa rutin aku videonya See you guys Di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb